PEMBICARA 1 Sialom, selamat pagi jemaat Gemendo Nasaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ketika kita ingin menutupi apa yang kita lakukan yang salah, seringkali kita menunjukkan kesalahan orang lain. Diaken Ferry Lumi akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Selamat pagi, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang kami nikmati saat ini. Sebelum memulai kegiatan kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar ini dapat menjadi semangat dan kekuatan kami menjalani hari-hari dalam pernyataan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Kembali kita berjumpa dalam acara Mbun Pagi, edisi hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Dan pada pagi hari ini, bacaan kita terambil dari Lukas 6, ayat 36 sampai dengan 37 yang berbunyi. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah, Kamu Dengar Suara. Ada sebuah cerita dari seorang suami yang sedang menghadapi masalah komunikasi dengan istrinya. Apa yang dikatakan suami seringkali diacukan oleh sang istri. Ia lantas beranggapan bahwa sang istri pastilah mengalami masalah pendengaran. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan tes tanpa diketahui sang istri. Suatu sore, ia duduk jauh dari kamar. Sang istri membelakanginya, sehingga sang istri tidak dapat melihatnya. Dengan sangat pelan, si suami berkata, Kamu Dengar Suaraku. Tidak ada tanggapan dari sang istri. Ia maju lebih dekat, lalu berkata, Kamu Dengar Suaraku. Lagi-lagi, tidak ada jawapan. Akhirnya, ia maju dan berdiri tepat di belakang istrinya dan berkata, Kamu masih bisa Dengar Suaraku. Betapa sedih dan terkejutnya. Ia ketika istrinya menangkapi dengan ketus, Ia tentu saja, Untuk ketiga kalinya. Sang suami dengan marah, Lalu ia berkata, Kalau pendengaranku baik-baik saja, Lantas kenapa kamu seringkali mengabaikan ucapanku? Jawab sang istri, Itu karena kamu selalu memerintahkan sesuatu dengan kehendakmu sendiri, Tanpa berdiskusi dengan aku, istrimu. Kamu menganggap aku tidak mendengarkanmu, Namun, sesungguhnya kamu lah yang menutup kupimu, Seakan-akan istrimu ini tidak punya hak berbicara. Sekarang, kamu tahu rasanya tidak didengar. Cerita ini adalah peringatan yang baik bagi kita, Soal menghakimi. Sebagian besar dari kita, Sangat suka mengkritik kesalahan orang lain, Menutupi kesalahan sendiri, Yang sama bahkan lebih. Kita cenderung pintar menemukan kesalahan orang yang sebenarnya, Bukan kesalahannya, Tetapi kesalahan kita. Yesus tahu persis sikap manusia yang demikian, Karena itu dia berkata dalam bacaan kita saat ini, Hendaklah kamu murah hati, Seperti Bapak memurah hati. Dan janganlah kamu menghakimi, Agar kamu pun tidak dihakimi. Mari kita belajar untuk lebih peka terhadap ucapan, Dan perilaku kita terhadap sesama. Janganlah terlalu gampang menghakimi, Namun perbanyak intropeksi diri, Seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Di pagi hari yang indah ini, Engkau telah memperingatkan kami, Untuk mengintropeksi diri kami, Lebih teliti kami, Sehingga kami tidak menghakimi orang lain, Tapi kami dapat sadar, Akan perilaku kami terhadap orang lain, Sehingga firman Tuhan ini, Dapat menjadi kekuatan kami, Dan menuntun kami, Di dalam kami menjalankan kehidupan kami, Di hari kami siang indah ini. Tuhan Yesus, Kami ingin menyerahkan hidup dan kehidupan kami, Ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Karena hanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Kami dapat hidup sampai sekarang ini. Haleluya. Amin. Demikian, Buun pagi pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih pasti lemah lembut, Kasih pasti memaafkan, Kasih pasti murah hati, Kasihmu, Kasihmu Tuhan, Ajarilah kami ini saling menasihi, Ajarilah kami ini saling menampuni, Ajarilah kami ini kasihmu, Ya Tuhan kasihmu kudus tiada batasnya, Ajarilah kami ini saling menampuni, Ajarilah kami ini kasihmu, Ya Tuhan kasihmu kudus tiada batasnya, Kasihmu kudus tiada batasnya, Kasihmu kudus tiada batasnya, Terima kasih.